Pemirsa bantuan sosial dari provinsi mulai didistribusikan untuk warga Kabupaten Sumedang. Tercatat sebanyak seribu lebih warga di Kecamatan Sumedang Selatan yang berhak menerima bantuan sesuai dengan kriteria. Meski demikian, mekanisme pendistribusian bantuan sempat terhambat karena faktor teknis serta rangkaian prosedur. Pemberian bantuan sosial oleh provinsi Jawa Barat melalui PT. POS Indonesia kembali dilakukan. Kali ini PT. POS bekerja sama dengan pihak desa membagikan secara langsung bantuan tersebut ke warga desa Marga Laksana Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Pendistribusian bantuan sempat terhambat karena adanya perdebatan untuk mekanisme dan teknis pemberian bantuan. Meski demikian, akhirnya pendistribusian bantuan berjalan. Namun sayangnya, warga banyak yang mengabaikan physical distancing. Masih banyak warga yang berkurumun untuk mendapatkan bantuan tersebut. Di desa Marga Laksana, 380 kepala keluarga berhak mendapatkan bantuan. Kita pembagian 378 ini per waktu, jadi tidak serentak semuanya. Misalkan RW1 kita durasi 2 jam, nanti jam ke selanjutnya RW2 dan selanjutnya seperti itu. Tadi teknis terlambat pembagian dari pihak kantor, karena harus ada dokumen angkat APN-nya, terus semuanya itu yang agak melambatkan perjalanan daripada proses pelaksanaan pembagian paket ini. Salah seorang warga Marga Laksana, Rosita, mengapresiasi pemberian bantuan karena sangat membantu. Apalagi saat ini suaminya sudah di PHK dari tempat bekerjanya dan sudah 2 bulan tidak mendapatkan penghasilan. Rosita mengaku bantuan yang diterimanya tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dampak ini kan butuh. Sebelumnya sempat sudah ada bantuan gak sih selain ini? Belum ada. Harapannya ke depan gimana? Ya mudah-mudahan wabah ini cepat hilang, biar bisa kembalikan normal lagi kerjaannya.